Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafia Amin Alhamdulillah Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki Ibu Hesti Dan Pak Pirdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian Yang mengajar di kelas 3A, B, dan C Anak soleh dan soleha Walaupun dalam kondisi daring Atau pembelajaran jarak jauh Namun kita harus tetap semangat belajarnya ya Sebelum belajar dimulai Marilah sama-sama kita berdoa Anak soleh dan soleha Marilah sama-sama kita membaca doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilmah Warzukni fahmah Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakanlah aku kepahaman Amin Dan untuk anak yang beragama non-muslim Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kelas 3 hari ini Yaitu tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 1 Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Pembelajaran kedua Anak soleh dan soleha Marilah kita belajar hari ini Dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yaitu sebagai berikut 1. Siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng Yang berjudul pengembara dan sebuah pohon Nah ini muatan pelajaran bahasa Indonesia Kemudian yang kedua Siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih Kepada sesama manusia Sebagai wujud pengamalan silah Pancasila Yang dilambangkan dalam gerda Pancasila Nah untuk tujuan pembelajaran nomor 2 ini Yaitu masuk dalam muatan pelajaran PPK ini Ayo mengamati Nah soleh dan soleha Disini ada gambar Edo, Siti, dan Beni Sedang bermain di rumah Sedang bermain di rumah Beni Nah disini ada gambarnya ya Dayu menunjukkan sebuah majalah Yang didalamnya ada cerita dongeng Edo, Siti, dan Beni Berebut untuk membaca dongeng tersebut Dayu mengusulkan Agar salah satu dari mereka Membacakan dongeng Teman lainnya Menyimak dongeng yang dibacakan Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu Nah nak soleh dan soleha Ini ada dongeng dengan judul Pengembara dan sebuah pohon Ada di buku tema anak-anak juga ya Halaman 11 Judul pengembara dan sebuah pohon Pengarangnya bernama Aiso Dua orang pengembara berjalan Di sepanjang jalan yang berdebu Dan tandus di hari yang sangat panas Tidak lama kemudian Mereka menemukan sebuah pohon besar Dengan gembira Keduanya lalu berteduh Dan dari keriknya sinar matahari Di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebar Saat beristirahat Mereka melihat ke atas pohon Salah seorang pengembara Berkata kepada teman seperjalanannya Betapa tidak bergunanya pohon besar ini Pohon ini tidak memiliki buah Sehingga tidak berguna Untuk manusia sama sekali Pohon besar tersebut Lalu berkata Kamu manusia yang tidak tahu Berterima kasih Pohon itu berkata lagi Kamu datang dan bernam Di bawah daun-daunku Kamu menikmati teduhnya Perlindungan cabang dan daunku Kamu masih menyebutku Tidak berguna sama sekali Ini dongeng Dongeng tentang pengembara Dan sebuah pohon Ayo bercerita Tuhan menciptakan makhluk hidup Dengan tujuan tertentu Setiap makhluk hidup Bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya Tumbuhan bermanfaat untuk manusia Hewan juga memiliki banyak manfaat Untuk manusia Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu Pasti ada manfaatnya Begitupun pohon besar yang tadi Pertanyaan Bagaimana sikap manusia Terhadap tumbuhan dan binatang Kita perlu menunjukkan sikap Berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang Cara berterima kasih kepada tumbuhan Yaitu dengan merawat tanaman dengan baik Sementara pada binatang Kita wajib melindunginya Atau memberinya makan Cara lain yang bisa dilakukan adalah Menjaga kebersihan lingkungan Memberi makan hewan liar di sekitar rumah Tidak mengganggu dan menyakiti hewan liar Tidak memetik daun dan bunga sembarangan Dan tidak juga mematahkan ranting pohon Nah anak soleh dan soleha Dari dongeng pengembara dan sebuah pohon Yang telah kita baca tadi Maka ada pesan yang terkandung Pesan yang terkandung Dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon Yaitu kita perlu berterima kasih Kepada tumbuhan dan semua makhluk hidup di bumi Terkadang manusia tidak menghargai bantuan Yang telah mereka dapatkan Kemudian pesan yang kedua Yaitu kita harus belajar Untuk selalu bersyukur Karena sikap bersyukur Dapat ditunjukkan dengan Menyayangi makhluk hidup Sikap bersyukur itu termasuk Pengamalan Pancasila-sila yang pertama Karena sikap bersyukur itu Merupakan cara kita berterima kasih kepada Tuhan Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon Kita belajar untuk selalu bersyukur Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan Menyayangi makhluk hidup Kita simak dialog berikut ini yuk Nah disini ada dialog Benny dengan ayahnya Benny bertanya Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih Lalu ayahnya menjawab Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur Benny bertanya lagi Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya Ayah menjawab Ada dong Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur Orang yang selalu bersyukur adalah Orang yang rendah hati Kebalikannya Orang yang tidak bersyukur adalah Orang yang sombong Kemudian Benny bertanya lagi Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Bagaimana caranya Lalu ayah menjawab Iya Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia Nah kemudian ibu Ikutan menjawab Ini anak soleh dan soleha Kata ibu Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan Maka kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi air Pupuk Dan sinar matahari yang cukup Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembalangan Kemudian Benny bertanya lagi Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan Lalu ayah menjawab Cara berterima kasih kepada hewan Yaitu dengan menyayangi hewan Kita memberi makan atau minum hewan-hewan Kita tidak menyiksa hewan Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh Berolahraga membuat tubuh kita sehat Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar Dengan berolahraga di halaman sekolah Tubuh kita akan terasa lebih segar Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh Dengan demikian otot tidak kaku dan peredaran darah lancar Nah selain kita bersyukur dan berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri Dengan cara menjaga tubuh kita agar selalu sehat Salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat Yaitu dengan rajin berolahraga Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak soleh dan solah Demikianlah pemapanan materi hari ini Kemudian anak-anak kerjakan tugas yang akan ibu berikan ya Hari ini ada dua tugas Tugas pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar Nomor satu Siapa pengarang dongeng pengembara dan sebuah pohon? Nomor dua Apa manfaat pohon dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon? Nomor tiga Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Nomor empat Apa pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon? Selanjutnya Tugas dua yaitu muatan pelajaran PPKN Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar Nomor lima Jika temanmu membantumu Sebaiknya kamu mengucapkan Titik-titik-titik Nomor enam Sikap berterima kasih mencerminkan pengamalan Pancasila Sila ke titik-titik Nomor tujuh Cara berterima kasih kepada hewan dapat dilakukan dengan cara titik-titik Nomor delapan Cara berterima kasih kepada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara titik-titik Nomor sembilan Berterima kasih merupakan tanda orang yang selalu titik-titik Dan terakhir nomor sepuluh Sesama makhluk hidup harus saling titik-titik Baiklah anak-anakku semuanya Materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrohbilalamin Selesai sudah materi hari ini Yaitu Subtema 1 Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini Bisa bermanfaat dan dapat diamalkan Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya